Setelah tadi sudah ada tiga orang, tapi masih ada beberapa tokoh lagi yang lahir pada tanggal 30 September ini, berikut dalam Today's History. 30 September 1964, Monica Bellucci lahir di Italia. Monica mengawali karir sebagai model sejak berusia 13 tahun. Pada tahun 1988, ia hijrah ke pusat fashion Eropa, Milan, Italia, di mana dia bekerja dengan Elite Model Management. Pada tahun 1989, ia menjadi seorang fashion model terkenal di Paris sampai juga ke New York. Dia berpose untuk majalah Dolce & Gabbana dan El Prancis. Di tahun yang sama, Monica beralih ke dunia acting dengan mengikuti kelas acting. Pada tahun 2004, dia masuk dalam jajaran 100 Most Beautiful Women in the World. Dan dalam bidang film, karir Monica dimulai pada awal tahun 1990. Dan dia membentangi banyak judul film sejak tahun 1991. Tidak hanya sekedar membintangi, Monica juga sempat mendapat penghargaan dari actingnya. Dia menjadi terkenal dan populer sebagai seorang bintang film, berkat film Nalina, Brotherhood of the Wolf, dan teoriologi dari The Matrix. Happy Birthday. Happy Birthday. Happy Birthday. Happy Birthday dulu. Ini adalah satu ikon yang luar biasa, cantik, luar biasa. Ini mukanya klasik luar biasa. Dan juga sensualitasnya itu saya saja sebagai wanita ya. Kalau melihat dia setiap kali. Oh my God. Kamu nggak lihat Sianas? Adilin tadi udah kelepar-kelepar di sini. Tolong-tolong, nafas buatan saya meriang. Saya meriang kalau melihat ini. Maunya nafas buatan sama Monica. Dan juga kalau sekiranya Anda mungkin ada kopi seperti saya yang sudah dingin ya, sambil lihat ini langsung kopinya jadi panas. Karena she's hot. Tapi ada film favorit nggak? Udah pernah nonton Malina belum? Ya tapi waktu itu nggak sempat nonton. Malina nggak nonton, nontonnya yang Matrix film. Dia memang Monica Bellucci ini selain memang cantik luar biasa, tapi dia juga memintangi banyak film independen gitu. Salah satunya memang Malina ini diakui sekali aktingnya di mana di situ dia harus berciuman dengan anak di bawah umur. Itu saya lupa, anaknya kurang lebih 9 atau 11 tahun, tapi di situ memang aktingnya luar biasa. Dan apa ya, kalau dia tuh akting aneh-aneh pun ya nggak apa-apa karena emang udah cantik banget gitu. Kita tuh terima-terima saja. Tapi ngomong-ngomong berciuman dengan anak di bawah umur gitu ya. Tapi di film Matrix Reloaded ini dia juga emang ada adegan kissingnya dan dia dapat award untuk itu The Best Kiss di MTV Movie Award. Oh ya? Iya di Matrix Reloaded itu. Jadi mungkin harus ditonton lagi seperti apa adegannya. Aduh, jangan-jangan sih saya. Udah meriang, udah panas dingin nih.